Hai, selamat datang di episode ketiga dalam Hidden Questions by Marshanda di channel Marsh YouTube. Kali ini kita akan membahas tentang motherhood sebagai prati spiritual. Oke, mari kita mulai ke point. Ngomong-ngomong buat kalian yang baru nonton, Hidden Questions itu adalah questions yang bukan berasal dari gue, tapi questions yang berasal dari lo semua yang pernah ngasih pertanyaan-pertanyaan lewat DM-DM gue di social media gue seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain, Facebook, dan sebagainya. Lalu, DM-DM gue compile menjadi satu folder yang banyak dan dalam series Hidden Questions di YouTube channel Marsh, gue menjawab semua pertanyaan itu yang kalian udah submit dari bertahun-tahun lalu. Oke, dan tim gue sudah mengumpulkan kategori yang semuanya topiknya adalah tentang motherhood as a spiritual practice yang kita akan bahas itu di yang episode kali ini. Oke, let's go to pertegaan pertama. Bagaimana kehadiran seorang anak membentuk jalan spiritual Caca? Kalau gue, gue itu udah ngerasa sejak gue kecil, udah punya keyakinan bahwa gue memang dilahirkan untuk menjadi seorang ibu. Kan ada yang bilang ya, kalau orang tuh yang punya naluri keibuan yang besar itu udah kelihatan dari dia ngayomin adik-adiknya misalnya, atau kalau ketemuan kecil dia akan seperti apa. Jadi, I love being a mother. It's the best thing in the world. Itu kalau bisa dibilang profesi ya, profesi atau bukan profesi ya, kayak duty juga bukan, profesi bukan, tugas bukan. Tapi, role, peran. Kalau dibilang peran, apa yang paling gue cintain, gue jalanin dalam hidup gue adalah menjadi seorang ibu. Jadi, itu membentuk perjalanan spiritual yang wow, itu benar-benar seperti roller coaster. Dan dari situ juga, gue belajar, diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh semua kejadian-kejadian di masa lalu gue untuk belajar mengenai keikhlasan. Seperti keadaan membuat gue dalam peran gue sebagai seorang ibu ya, diajarkan benar-benar, you have no other choice but to surrender. Itu amazing banget sih. Dan, kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Karena, cerita-ceritanya banyak banget ya, sebenarnya jawabannya panjang dari pertanyaan nomor satu, cuman bisa jadi kejawab di pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Sekarang, pertanyaan kedua, apa pelajaran spiritual yang diperoleh dari pengalaman menjadi ibu? Gue belajar, khususnya melalui cerita hidup yang gue lewatin, di mana gue tidak mengasuh anak gue secara langsung. Gue co-parenting bersama mantan suami dan istrinya untuk mengasuh anak kita, Sienna. Gue belajar bahwa, walaupun anak ini lahir dari rahimku, walaupun aku adalah ibu kandungnya, walaupun aku adalah orang tua dari anakku, tapi hidup dia, hidup anakku, pilihan anakku. Perjalanan, keputusan-keputusan besar yang diambil dalam hidup anakku, hidup dia, itu bukan milikku. Gue belajar bahwa, arogan kalau gue merasa, enggak enggak, gue ada ibunya, gue yang melahirkan dia, gue yang, dia melihat dari gue mengandung dia 9 bulan dalam perut gue. Tentu saja, hidup dia itu gue. Itu gue untuk memilihkan tentang ini, ini, ini. Gue harus mengontrol. Kenapa arogan? Karena yang menjaga anak gue, yang paling hebat, yang paling maha hebat, dan maha menjaga, dan mengatur semuanya, itu ada yang lebih dari gue, walaupun ibu kandungnya dari Sienna, yaitu Tuhan. Di situ gue belajar untuk menyerahkan, dalam perjalanan gue, gue belajar untuk menyerahkan, segala yang akan terjadi dalam hidup anak gue, Sienna, pada Allah SWT. Jadi, secara singkat, mungkin keikhlasan yang gak gampang, yang gak gue dapetin dari sekolah manapun, online course manapun, learning how to surrender, dan percaya kepada jalan yang diatur sama yang semesta, sama Tuhan, itu sebuah pengalaman yang priceless, yang gak akan gue pelajarin, kalau gue gak ngalamin cerita hidup gue, apa adanya. Ketiga, apakah ada ritual khusus, atau tradisi keluarga, yang mendalam bagimu sebagai ibu? Ritual khusus sih gak ada, tapi momen yang bagi gue itu sangat dalam banget, adalah momen ketika gue lagi ngobrol-ngobrol, sama Sienna, anak gue, dan kita lagi kayak quality time, tapi ngobrol, jadi kita punya, mungkin kita sebutnya quality conversation, deep conversation, dimana Sienna bisa cerita apapun, yang dia rasakan dalam hidupnya, dalam sekolahnya, dalam hatinya, dan itu biasanya kita lakuin, kalau gak kita lagi di mobil, sambil dengerin musik, atau gak sebelum kita tidur, kita ada depan-depan, kita sambil ngobrol, cerita banyak banget, dan yang paling gue cintain dari proses itu, gak hanya konten dari pembahasan, yang gue pilih dengan Sienna, nah tapi, yang bikin gue cinta banget sama momen itu adalah, keinginan Sienna untuk punya quality conversation, sama gue, dan dia mencari itu, dan dia senang, memiliki momen itu sama gue, that is the most priceless experience, yang gue rasakan, and it's beautiful, especially di umur dia yang sekarang, udah 10 tahun mulai ABG, untuk melihat dia punya keinginan untuk dekat, sama orang tuanya, it's just so, it's such a blessing, next, apa kesan terdalam, dari pengalaman menjadi seorang janda, yang membawa kendalaman spiritual bagi Caca, percaya kepada, visi yang gue milikin, gue selalu percaya, dari proses gue, berpisah dengan mantan suami, bahwa, sekarang, tahun ini nih, keadaannya ini dalam hidup gue, akan seperti ini, gue udah tau, gue udah tau ini, dimana gue akan co-parenting, dengan mantan suami gue, pada saat itu, gue belum tau kalau dia udah akan menikah, tapi ya, jadinya, gue mantan suami dan istrinya, kita co-parenting, dengan cara yang harmonis, yang damai, yang akur, walaupun gak semuanya sempurna, tapi kita bisa, mengkomunikasikan semuanya, dan mengkomunikasikan semuanya tuh, artinya gak selalu, adem ayam, warna yang indah-indah, tapi juga komunikasikan, hal-hal yang gak nyaman, hal-hal yang, aduh, kalau gue ngomongin, jadi konflik gak ya, tapi, gue beruntung sekali, punya band, punya Ines, yang bisa terbuka, dan kita tuh saling supportif, dan kita juga, setiap kali kita punya, ketidaksetujuan misalnya, dalam hal tertentu, yang berhubungan dengan Sienna, kita bisa aja, argue, berdebat, tapi, selalu yang kita pegang, dan selalu gue diingetin sama Ben adalah, gimana supaya debat kita, menjadi debat yang konstruktif, bukannya debat yang destruktif, jadi, in short, gue kerasa beruntung banget, punya co-parents, seperti, ayah Ben, dan mama Ines, yang bisa kontak, dan, kalau ditanya, intinya apa nih, pengalaman spiritual, pelajaran spiritual, dari pengalaman gue, menjadi seorang, genre seperti ini adalah, bahwa, akan ada banyak sekali orang, bukan akan, dulu, ada banyak banget orang-orang yang, memberi nasihat, memberi masukan, intervensi, ikut campur, dalam proses transisi, yang besar banget, dalam hidup gue, dimana gue, memutuskan untuk berpisah, sama, yang pada saat itu, masih menjadi suami gue itu Ben, dan disitu banyak juga, gak sedikit orang yang bilang, lo harus, keep Sienna, untuk diri lo, jangan pernah kasih dia, akses ke, Ben misalnya, karena takut nantinya, kalau diambil sama Ben, gak akan dikasih-kasih lagi, ke lo, segala macam, tapi, deep down, gue selalu punya keyakinan, bahwa, kita nih, kita nih akan bisa, we can work things out, Ben itu adalah orang yang dewasa, gue selalu punya keyakinan itu, dan, terbukti sampai sekarang, kita masih bisa, mengkomunikasikan segalanya, dengan baik, Sienna tumbuh besar, menjadi seorang anak, yang sangat, membahagiakan, membanggakan, subhanallah deh, bener-bener, it's amazing, jadi, mungkin ini, reminder buat diri gue ya, hikmahnya adalah, Cak, jangan berhenti percaya, dengan vision lo, visi lo, sebagai seorang, mungkin bisa disebut, visioner, I have to believe in myself, karena yang orang-orang lain itu bilang, terbukti tidak benar, dan, apa yang gue lihat, ke masa depan gue, feeling gue, positive thinking gue, itulah yang, akan menjadi realita, ketika gue juga, membantu membangun realita, yang seperti itu, oke next, pertanyaan kelima, bagaimana, Caca memfasilitasi, pertumbuhan spiritual anak, dan membuka, pintu, pemahaman mereka, tentang hidup, gue pernah mendengar, sebuah quote yang, sampai hari ini, gak pernah gue lupain, pelajaran, yang suaranya, gaungnya, gemanya, paling keras, terdengar, bukanlah, pelajaran yang disebutkan, lewat tutur, 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 dikte, ajaran, nasihat lewat mulut, yang diulang-ulang, pelajaran yang paling keras, suaranya, gemanya, dan gaungnya, adalah ketika, itu menjadi sebuah, gaya hidup, contoh, yang betul-betul, dipraktekkan, tanpa, tutur-tutur, justru, so, dengan katalan, mungkin bisa disebut, lead by example, being a living example, memberi contoh, menjalankan, menjalankan hidup, dengan cara-cara, yang, gue pengen itu, dicontohkan, oleh anak gue, gitu, dan, disini, gue juga, enggak, yang bermaksud, apa ya, paling bener, dan paling sok tahu, gitu ya, karena gue juga punya banyak kekurangan, I'm not a perfect mother, I'm not a perfect person, tapi, kalau ditanya, gimana caranya gue, mencoba, menjadi ibu yang lebih baik, lagi, dan lebih baik lagi, adalah, yaitu dia, dengan mencontohkan, tanpa, harus banyak ngomong, ke Siena, Siena, A, B, C, D, E, sampai Z, ya, tapi, dari cara gue mengambil keputusan, dari cara gue berkomunikasi dengan dia, cara gue respect dan hormat, sama Siena, sejak dia baik, karena itu banyak banget, kita sering denger, kita pengen, semua orang tua pengen anaknya, jadi anak yang sopan, tapi, apakah semua orang tua itu, bersikap sopan, sama anaknya, itu yang gue, pelajarin dari dulu, dan gue praktekan, karena gue ngerasa, wow, kalau gue pengen anak gue sopan, tapi gue sendiri sama dia, semena-mena, suka mentak, suka marah, asal-asalan, gak sopan, gak respect sama anak gue, gak adil banget, gue pengharapkan dia, untuk menjadi anak yang sopan, kepada orang lain, atau kepada gue, itu contoh simple aja sih, terus juga, apalagi ya, pengalaman, membuka pintu, untuk pemahaman mereka, tentang hidup, gue banyak terbuka, sama Siena, soal, kenapa gue berpisah, dengan Ben, soal perpisahan gue, dan sebagai ibu, dan ayahnya tuh, kita sangat terbuka banget, sama Siena, dia udah tau, alesannya dari dulu, gue duduk bertiga, sama Ben, sama Siena, membahas hal tersebut, kalau Siena ada pertanyaan, silahkan tanya, terus juga, soal kondisi gue, yang memiliki mental health issues, itu juga gue banyak bahas, sama Siena, terus juga, kalau dia punya pertanyaan, soal apapun, she can be open with me, gue pengen dia melihat gue, sebagai sahabat, bukan figure otoritas, atau figure otoriter, yang gue tuh, hirarkinya di atas, dia tuh di bawah, gitu loh, jadi kayak, dia bisa dengan nyantai, dan tenang, dan trust, percaya bahwa, kalau aku cinta sama ibu, ibu akan, gak judgment, ibu akan membimbing aku, ibu akan menjadi safe place aku, dan I can trust her, gitu, itu yang gue pengenin, dan gue jalankan, yang berikutnya, bagaimana, Caca mengelola, peran ganda, menjadi seorang ibu, dan artis, gue ngalir aja, dalam menjalani, duo peran itu ya, menurut gue, ketika kita, apa yang sakral, buat kita, adalah hal-hal, yang kita pilih, untuk menjadi sakral, buat kita, bagi gue, menjadi seorang ibu, itu sangat sakral, tapi, menjadi seorang artis, menjadi seorang seniman, itu juga sakral, karena, melalui, profesi gue, sebagai seorang artis, seniman, gue punya platform, untuk juga, influence, apa ya, dapat kesempatan gue, untuk memberikan, impact, dalam hidup banyak orang, tapi tentunya, fungsi gue, sebagai seorang ibu, itu juga harus berjalan, karena seringkali, kita juga denger, orang yang, pernah gak sih, kalian denger, ada orang yang sangat sukses, dari luar, reputasinya, itu kelihatan wow banget, di karirnya, dia, very, very, respected, gitu, tapi, saat kita masuk, ke dalam kehidupan pribadinya, anggota keluarganya, dia sendiri, tidak respect sama dia, itu gak jarang terjadi, nah, goal gue adalah, selama gue masih hidup, dari selama gue hidup, menjadi ibunya Sienna ini, gue pengen supaya, dia, gak kehilangan, sosok ibu itu, gue pengen, dia, bisa merasakan, aku, hormat sama ibu, aku sayang sama ibu, aku respect sama ibu, karena, aku respect sama ibu, bukan karena, aku takut sama ibu, gitu loh, jadi, the way to have that goal, become a reality, adalah, dengan, leading by example, itu menurut gue, walaupun gue gak sempurna, tapi gue menjadi diri gue yang otentik, dengan segala positif, yang gue milikin, kekuatan-kekuatan yang gue milikin, dan, mengimprove kekurangan-kekurangan yang gue milikin, dan, punya kesadaran diri, punya awareness, yang tinggi akan, diri gue sendiri, dan itu akan menjadi bakal yang luar biasa, sayang gak ada di sekolah juga, buat anak gue yang dia gak bisa belajar dari sekolah tuh, kayak, self awareness, emotional awareness, mental awareness, social awareness, kesadaran diri, jejak untuk, well being lah, singkatnya ya, well being, diri sendiri, secara batin, secara mental, secara psikologis, dan, gue harap, gue bisa memberikan contoh itu, buat anak gue, dari, kehidupan sehari-hari gue bersama dia, dan, untuk menjalankan peran ganda, menjadi seorang artis, ya itu, gue jalanin aja, karena gue menganggap, jujur, menjadi seorang ibu tuh, juga seperti menjadi seorang seniman, yang, I feel like motherhood is very much, like art, lo mengerjakan sesuatu, tentunya pak, ada, ada teknik gitu ya, tapi dalam teknik itu, lo mesti sisipkan rasa, rasa yang sungguh-sungguh, niat, intention, kayak ibadah, itu sakral, that's why I said in the beginning, menjadi ibu itu sakral, menjadi artis atau seniman, buat gue juga sakral, next, seni, sebagai pemersatu keluarga, bagaimana, Caca menggunakan seni, untuk menciptakan, ikatan spiritual, di dalam keluarga, gue gak tau ya, gimana jawab ini, tapi gue rasa, dari cara gue, berbicara sama anak gue, cara gue berbicara, dengan mantan suami gue, itu adalah seni, how I do it with love, gimana gue berlakukan itu, dengan tulus, dengan niat yang, ngurni, I think, itu seni sih, seni tuh, hampir mirip dengan ketulusan, gak akan jadi seni, kalau gak ada ketulusan, di dalamnya, I think, dan gue juga, kalau ngomongin seni, kayak misalnya karya gitu ya, gue banyak bikin puisi, buat Sienna, yang gue tunjukin ke dia, I think, itu ya, cara gue, menggunakan seni, untuk membangun, ikatan spiritual, dalam keluarga, melalui apapun yang gue sampaikan, entah bentuknya tulisan, kata-kata omongan, atau lagu yang gue bikin, semua itu, benang merahnya adalah penerimaan, dan gue pengen, message itu, nyampe ke anak gue, dan ke Benetri Ines, dan dengan penerimaan, barulah kita bisa, present, berada dalam masa yang sekarang, saat yang sekarang, tanpa penerimaan, kita akan selalu hidup di, momen-momen yang udah lewat, masa lalu, yang kita masih mau penggangan, kita gak akan sadar, kita ini sekarang lagi di mobil, di jalan pulang, nantrein anak gue, abis anak gue nginap sama gue, weekend, lalu gue akan pulang sendiri, kita gak akan, gue gak akan sadar, kalau gue masih hidup di, hidup di masa lalu, kalau gue masih hidup di masa yang bahkan, udah gak ada, di kanan-kanan, di kiri gak ada, di depan gak ada, di belakang juga udah gak ada, itu, cuma di kepala gue, jadi penerimaan itu, adalah, bisa dibilang, karya seni kali ya, does it make sense, penerimaan adalah, karya seni kehidupan, gue gak tau, itu make sense apa enggak, tapi for me, itu make sense banget, itu yang gue jalanin, dan itu sih indah, itu indah, itu membuat gue, jadi bisa menjalani semuanya, dan bahagia, dan terus, menciptakan, kebahagiaan, kebahagiaan, baru dalam hidup gue, dalam hidup anak gue, dalam, dan semoga juga dalam keluarganya, anak, maksudnya dalam keluarganya anak gue, which is ya my ex-husband, keluarganya mereka juga, gitu, karena kan kita masih berhubungan kan, mau gak mau, karena ya kita punya anak, gitu, apakah ada pembelajaran, atau hikmah khusus, yang Caca ambil, dari perjalanan spiritualnya, sebagai ibu, udah disampein sih tadi, ya, soal keikhlasan, soal bawa jalan hidup anak gue, pilihan-pilihan dia, itu bukan punya gue, itu milik dia, itu hak asasi dia, sepenuhnya, dan semua itu yang ngatur, kalau mau begitu, atau mau apa, mau A, mau B, mau C, apapun itu yang terjadi, itu semua bukan otoritas, mewenang, area, kontrol, gue, yang megang kontrolnya itu, Tuhan, Allah, jadi kalau gue berserah, kepada Allah, itu adalah bentuk, kekuatan, bukan bentuk kelemahan, atau bentuk gue, give up, sebagai seorang ibu, that's what I think, lalu selanjutnya, bagaimana kamu menghadapi, rasa bersalah, sebagai ibu, oh, dan bagaimana spiritualitas, membantu dalam menerima diri sendiri, rasa bersalah, oh iya, gue ngerasa bersalah, karena, gue kehilangan peran, untuk mengurus anak gue, di satu atap yang sama dengan gue, I feel so guilty, especially ketika, sekian tahun pertama, sesudah perceraian itu terjadi, gue rasa, mungkin baru satu tahun terakhir, jujur, dimana gue bisa present, bisa sadar bahwa, inilah hidup yang lo pilih, gitu loh, Cak, ini hidup yang, lo decide, dan inilah keadaan sekarang, live in the now moment, gue menghadapi rasa bersalah itu, awalnya dengan, jalanin aja, tapi ada sedikit bagian dalam diri gue, yang mencoba untuk numbing, membuat baal, gak mau ngerasain bahwa, ini tuh ancur, ini tuh sedih, ini tuh bikin gue suffer, untuk gak tidur sama anak gue, setiap malam, untuk gak melihat dia grow up, sehari-hari, untuk gak pernah nantar dia ke sekolah, gak melihat dia, saat dia pertama kali, pakai seragam SD kelas 1, untuk ya, dan lain-lain lah ya, which I have, except now, I have overcome, dan itu butuh proses yang lama banget buat gue, karena itu, it makes me humble, gue bisa, nangis sesenggukan, every once in a while, bahkan, banyak momen-momen yang, ya, orang-orang terdekat gue pun gak tau gitu, gue breaking down, karena, I miss my daughter, gue kangen sama anak, gue gak bisa sama dia, dan gue gak harus sama-sama juga, karena gue gak ada di situ buat dia, menjalankan peran, sebagai hibu, seutuhnya, terus, gimana spiritualitas membantu, dalam menerima diri sendiri, ya itu dia, kayak yang gue pernah bilang, di episode Hidden Questions, yang sebelum, eh, yang pertama, gue bilang, gue, tau, bahwa gue memang dilahirkan, untuk menjalani hal-hal yang gak gampang, gue percaya, bahwa gue hidup, untuk misi yang lebih besar, makanya banyak hal-hal yang, besar, besar di gelapannya, untuk gue laluin, dalam hidup gue, so I can help more people, so I can relate, to so many people, yang, yang hidupnya tuh, ada sufferingnya, dan banyak orang yang, punya suffering dalam hidup mereka, tapi mereka gak tau, mereka mesti ngomong kemana, cerita sama siapa yang, mau dengerin mereka, merasa gak sendirian, dan itu salah satu mission gue, untuk membuat, orang-orang yang, sedang berada dalam kegelapan, dalam hidup mereka, untuk gak ngerasa, sendirian, bahwa, everything, is okay, all is well, bahkan di dalam, waktu-waktu yang kita, ngerasa kita, paling tersesat, kalau kita percaya, dan gue selalu percaya, bahwa Tuhan, megang tangan gue, megang tangan, megang, jagain, gak akan, Allah membuat gue, jatuh sendirian, gak pernah, even in the moments, where I feel, I'm alone, and lost, the most, itu sahabat gue, selalu ada, which is God, itu gue pasalnya banget, dan gue rasanya, membantu gue, tetap bisa, jalan terus, oke, pertanyaan ke sepuluh, apakah ada tantangan, yang kamu hadapi, bersama anakmu, dan bagaimana, itu mengukir, kedewasan spiritual, tantangan, sejauh ini, palingan ya itu aja ya, ketika, ya kita berdua, harus hidup dalam, rumah yang berbeda, gitu, atap yang terpisah, tapi gue gak ngeliat itu, sebagai tantangan, gue ngeliat itu, sebagai pembelajaran, dan gue juga melihat, Sienna tumbuh menjadi anak, yang bahagia, utuh, banyak belajar, dia juga punya, ayah yang luar biasa, memang Ines yang luar biasa, dan gue bersyukur banget sih, dengan semua keadaan, yang ada sekarang, dalam hidup Sienna, gitu, jadi, untuk pertanyaan ini, gue ngerasa, kedewasaan spiritual, kan ini pertanyaannya, apa tantangan, yang kamu hadapi, bersama anakmu, dan bagaimana, itu mengukir, kedewasaan spiritual, jadi gue ngerasa, kedewasaan spiritual itu, belum tentu, bisa terukir, sama siapapun itu, sama gue misalnya, kalau gue gak mau, mengukir itu, bisa aja, gue ketimpa, gedung gitu, misalnya, bisa aja, tiba-tiba, musibah terjadi, ada sejuta biji, tapi tetap aja, gue tidak mengukir, kedewasaan spiritual, gue karena gue gak mau, atau karena gue gak tahu, atau karena gue gak bisa, jadi kuncinya, kedewasaan spiritual itu, bukan dihasilkan, oleh orang lain, bukan dihasilkan, oleh tantangan, bukan dihasilkan, oleh ujian hidup, kedewasaan spiritual, itu dihasilkan, oleh kerjasama, antara kita, dengan yang maha pencipta, apakah kita mau grow, apakah kita mau heal, apakah kita mau tahu, apa sih maksud, dari cobaan yang ini, lalu kita berkomunikasi, dengan yang di atas, dengan banyak cara, untuk healing, jadi itulah, yang mengukir, kedewasaan spiritual, gue, sebagai seorang individu, oke, masih ada, dua pertanyaan lagi, momen-momen ajaib, apa yang paling, membuatmu terpukau, dalam peran sebagai ibu, gue pernah nanya sama Sienna, ini kayak pertanyaan, seringan banget, dan sambil lalu aja gitu, terus gue nanya, Sienna, gue lupa nih spesifiknya, gue nanya apa, cuman gue tanya, Nenah, Sienna, menurut kamu, kalau ibu kaya gini, gak apa-apa gak ya, tapi nanti orang-orang, ngomong gimana ya gitu, kayak ngomong, yang bener-bener kayak, blok aja gitu, sambil lalu gitu, terus tau gak, Sienna menjawab, sesuatu yang gak bisa, gue lupain sampai sekarang, dan gue amazed banget, dia bilang, you have, dia tuh ngomong kaya, it's your life ibu, just do what makes you happy, don't let other people, control, what you want to do, to make you happy in your life, dia gak exactly ngomong, kalimatnya kayak gitu, urut anda ya, cuman intinya gitu, itu gue kaya, oh my god, anak gue, oh my god, itu gue amazed banget, gue kaya, wow, tak tersangka-sangka, alright, next question, which is the last question, Caca, gimana kamu menemukan ketenangan, di tengah kebisingan, dan tuntutan, sebagai seorang ibu, ngomong, komunikasi, gue komunikasi sama Sienna, misalnya, gue lagi merasa, ibu mau, recharge diri dulu ya, karena gue terbiasa, untuk mengamati, mengobservasi diri, di saat gue udah ngeliat diri gue, bensinnya ini udah mau abis, energinya gitu, kayak, gue tuh ngeliat badan gue tuh, kayak mobil gitu misalnya, kalau bensinnya abis, ya mogok, atau gue bisa, corselet, atau gue bisa, tiba-tiba, bannya, kenapa, karena mesinnya kenapa, you know, kayak, corselet gitu, berarti ada yang gak bener bekerjanya, jadi kalau bensinnya udah mau abis, harus diisi, nah, kalau setiap momen itu ada, gue ngomong sama Sienna, Sienna, cara gue adalah untuk, dalam, berada dalam keheningan, kalau itu cara gue untuk recharge, setiap orang punya cara yang berbeda-beda, selama ini, itu yang gue sampaikan ke Sienna, kalau gue lagi mau recharge, gue bilang, nem, sampai rumah, kita dengerin lagu aja, diem dulu, ibu mau quiet time, oke, gitu, dan dia udah kenal tuh, quiet time itu apa, oh quiet time itu adalah, kalau ibu lagi mau recharge, terus, gue selalu mau komunikasikan, sampai Sienna tuh ingat banget di kepala dia, bahwa, dengan gue punya quiet time, dengan gue punya, momen untuk recharge, tujuannya tuh, supaya gue bisa jadi ibu yang baik, buat Sienna, tujuannya supaya gue bisa, menjadi lebih baik, sikapnya sama Sienna, dibanding kalau gue pura-pura, happy, ceria, seneng terus, tapi padahal, dalamnya udah depleted, udah gak ada energi, terus tiba-tiba gue lash out, marah, apa yang membuat dia, trauma atau sakit hati, yang gak bisa dilupain, sampai gede, dan itu gue gak inginkan, sampai, ada cerita lucu, dia pernah, waktu itu main Roblox, masih, udah berapa tahun lalu ya, dia masih kecil, terus dia bilang gini, ibu tau gak sih, tadi ada cewe, dia kasar banget sama aku, pas aku lagi main Roblox, dia chatting, aku marah-marah, ah yang bener siar, terus gimana, iya ibu aku gak ngerti nih, kayaknya dia belum sempet quiet time kali ya, hari ini dia ngomong gitu, jadi, dia mikir, dia sampai mencernam bahwa, oh it's normal, and it's allowed, kita tuh boleh, recharge diri sendiri, supaya kita bisa, stay happy, stay kind, gitu, oke, itu dia untuk episode kali ini, buat para ibu yang menonton, atau, Sien selain ibu yang menonton, semoga ada, pesan-pesan yang berkesan, untuk diambil, see you on the next episode, dadah, baby Siena, ibu berterima kasih, karena kehamilan yang sehat ini, selama 6 bulan mengandung, kamu di perut ini, tetap mensupport ibu, untuk belajar dan berkarya, baby Siena, ibu berterima kasih, karena kehamilan yang kuat ini, selama ini, ibu tidak pernah merasa terbeban sama sekali, ibu tetap semangat beraktivitas, baby Siena, ibu berterima kasih, atas kehamilan yang penuh berkah ini, tapi ibu juga mau minta maaf pada kamu, kalau kadang ibu lupa, menjajak Siena ngobrol, dan mengelus Siena dengan hangat, ibu ingin minta maaf, kalau ibu sibuk, dan tidak istirahat lebih banyak, baby Siena, ibu ingin bilang, betapa ibu bahagia atas hadirnya kamu, kamu membawa arti baru dalam hidup ibu, ibu ingin mengucapkan terima kasih, kamu telah memberi begitu banyak untuk ibu, selama 5 bulan kehamilan ini, tenaga, inspirasi, dan semangat, sekarang masuk bulan 6 adalah saatnya, ibu memberi lebih banyak untuk kamu, perhatian, kasih sayang, kagetan, dan menjaga kondisi tubuh ibu, finally, ibu ingin kamu tahu, bahwa Allah menghadirkan kamu di dunia, dengan tujuan yang spesial dan bermakna, bagi ibu, bagi ayah, keluarga ini, dan bagi dunia, ibu namanya Siena siapa? Siena, Aminya Kasabani, oh gitu, Siena anaknya siapa? Anaknya adik, ibu percaya kamu akan tumbuh menjadi seorang anak yang luar biasa, cantik dari hati, dan membawa berkah bagi dirimu dan orang-orang di sekelilingmu, Hai, ini lagi siang-siang, jam 12 lewat 31, kita lagi mau bikin makeup video, jadi aku yang makeupin ibu, yeay! And I'm so excited, so that's it, thank you for being here, kami semua menyayangi kamu, menerima kamu atas segala apa adanya dirimu, dan menunggu-nunggu kelahiranmu, untuk membimbingmu dengan cinta di setiap langkah hidupmu kelak, kamu berarti bagi each and every one of us, love, ibu, 22 Oktober 2012, 7.30 malam, selamat menikmati, selamat menikmati,